Halo guys, di video kali ini aku akan memberikan atau membagikan tips bagaimana cara mengatur build dan emblem dari Uranus Nah untuk yang pertama disini aku mau nunjukin ke 9 fungsi dari kota ini Nah jadi dari ke 9 kota ini dibagi 3 slot Untuk yang slot pertama itu kan kita bisa menambahkan HP, Physical Defense, dan Magical Defense Dan untuk slot yang kedua itu kita bisa menambahkan cooldown, Physical Defense, dan Magic Defense Dan untuk emblemnya yang paling bawah itu kalian bisa pilih talent emblem yang sesuai keinginan kalian atau kecocokan pada hero yang kalian pakai Nah jadi fungsi dari ke 6 kota ini itu menambahkan HP atau Physical Defense atau Magical Defense serta cooldown Nah untuk yang slot ketiga atau talent emblem yang kalian pakai itu untuk menambahkan pasif emblem kalian Jadi kalian bisa pilih mana yang cocok untuk kalian pakai Nah untuk yang Uranus sendiri menurut aku lebih cocok pakai yang paling kanan dan yang paling kiri Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, tapi kalau dari aku sendiri aku lebih suka pakai yang talent emblem yang paling kanan Nah jadi untuk susunan emblem jika kalian memakai Uranus dengan emblem tank Kalian bisa menambahkan 2 talent point di HP dan 1 talent point di Physical Defense Dan untuk slot yang kedua kalian bisa menambahkan 2 talent point di cooldown serta 1 talent point di Physical Defense Nah untuk talent emblem sendiri aku lebih suka pakai yang paling kanan ya Nah disini jika kalian tanya Bang gimana sih kalau misalkan musuh itu juga hero nya itu banyak yang magic atau damage nya banyak yang magic Nah disini hampir sama seperti waktu kalian atur emblem dengan susunan defense boot physical Nah untuk yang kalian lihat ini kan boot physical Nah misalkan kalian bertemu dengan magic damage kalian bisa gunain dengan hal yang sama bedanya yang physical defense tadi kalian ganti dengan magic defense Nah untuk kalian yang ingin menggabungkan dalam susunan emblem itu terdapat ada physical defense dan magic defense itu kalian juga bisa Nah hanya saja untuk aku sendiri aku gak pasang magic defense terlalu banyak jika magic damage di musuh itu sedikit ya Karena build defense pertama dari Uranus aja udah magic defense yaitu oracle jadi aku pikir kurang perlu Jadi aku lebih pilih masukin talent point ke physical defense lebih dahulu Nah untuk emblem selain tank Uranus juga sangat cocok dipakai dengan emblem support Nah untuk talent dari support sendiri itu kalian bisa mendapatkan cooldown dan movement speed lebih banyak ya Cuma hanya saja kalian akan terasa lebih tipis di awal Nah langsung saja kita mulai pada slot pertama kalian bisa tambahkan 3 movement speed Dan untuk slot yang kedua ini kalian bisa pakai rupture atau hybrid pen Nah kalau kalian tanya apa fungsinya dari rupture atau hybrid penetration ini kalian bisa tembus defense musuh seperti physical defense dan magical defense Dan untuk talent emblemnya kalian bisa pakai yang tengah atau override disitu kalian bisa mendapatkan gold tambahan pada saat kalian memberikan damage ke musuh dengan cooldown 4 detik Nah atau kalian bisa gunakan talent emblem yang paling kanan Nah biasanya untuk emblem yang paling kanan ini biasanya digunakan oleh Uranus yang menggunakan spell execute ya Nah disini kalian bisa mendapatkan tambahan cooldown saat kalian menggunakan battle spell kalian atau setelah kalian mati kalian bisa mengurangi cooldown mati kalian sebesar 15% Nah jadi untuk kalian yang tanya bang untuk battle spell yang paling cocok untuk Uranus itu apa Nah disini aku akan menjawab yang masih paling cocok tetaplah purify Nah tapi juga ada beberapa user Uranus yang memakai execute Tapi biasanya yang memakai execute itu Kalau misalkan di tim musuh itu tidak terdapat hero code control yang cukup banyak Contohnya saja yang stunnya itu lama seperti Ujur Intinya hero yang dapat memberikan efek slow dan stun itu di musuh masih sedikit Jadi biasanya ada user Uranus juga yang memakai execute jika tidak ada kedua hal tersebut Nah untuk build sendiri tidak ada perbedaan yang signifikan pada saat kalian menggunakan emblem tank ataupun support Intinya build Uranus itu wajib menggunakan buku dan oracle Nah untuk sepatu kalian bisa sesuaiin satu lane kalian Jika satu lane kalian itu terdapat hero yang memiliki damage magic maka kalian bisa menggunakan magic defense sepatu Nah disini aku akan memberikan contoh Misalkan di tim musuh itu terdapat hero physical yang sangat banyak Atau rata-rata di tim musuh itu hero physical damage nya Nah kalian bisa atur buildnya seperti ini Nah untuk menggunakan brute force sendiri itu bukan tanpa alasan Kalian akan mendapatkan tambahan defense pada saat kalian menggunakan skill ataupun basic attack kalian Nah disitu kalian juga akan mendapatkan tambahan movement speed Nah untuk dominant S seperti yang kalian tahu jika dominant S sekarang bisa mengurangi efek regen lawan sebesar 50% Nah untuk kalian yang tanya bang gimana kalau di tim musuh itu banyak magic damage nya Kita harus ganti yang mana Nah kalian tinggal gantikan dominant S kalian dengan radiant armor Nah radiant armor ini menurut aku sangat otok banget dipakai di Uranus Karena radiant armor juga dapat menambahkan HP regen sebanyak 12 Nah jadi pada saat kalian memakai oracle serta radiant armor dalam bersamaan Kalian akan mendapatkan HP regen yang sangat banyak menurut aku Karena di oracle sendiri kalian akan mendapatkan 30% HP regen Dan untuk radiant armor sendiri kalian akan mendapatkan 12 HP regen Nah jadi disini kalian bakal susah banget untuk mati Karena HP regen kalian sendiri aja udah besar Dan ditambah pasif dari brute force Setiap kalian memberikan damage maka defense kalian akan meningkat Nah disini kalau misalkan kalian kondisi gamenya itu udah menang banget nih Kalian bisa buat Uranus kalian tuh sedikit ada damage nya Nah yaitu dengan mengganti radiant armor Dengan S queen wand ataupun immortal dengan dominant S Jadi pada intinya untuk mengatur build Uranus ini sebenarnya cukup gampang Karena Uranus sendiri tuh sebenarnya memiliki build yang wajib Jadi kalian hanya perlu mengubah 3 build saja Seperti brute force, radiant armor, dan immortal Jika ketiga build itu kalian tidak perlu maka kalian bisa mengganti-gantinya Seperti build yang masih cocok untuk digunakan Uranus itu Seperti blade armor, oracle, dominant ice, immortal, brute force, dan radiant armor Nah jadi itu dulu guys bagaimana cara mengatur emblem dan build dari Uranus sendiri Menurut aku Uranus di season 21 ini akan kembali meta Karena mengingat build yang sudah di buff atau build baru ini Menurut aku sangat cocok untuk dipakai oleh Uranus Apalagi Uranus juga bisa digunakan untuk beat musuh Agar musuh itu terganggu Apalagi support dan jungler biasanya akan sangat terganggu Jika Uranus itu sudah sulit mati Oke guys jadi jika video ini bermanfaat Kalian bisa share video ini ke teman kalian Atau berikan video ini ke teman kalian yang user Uranus Terima kasih telah menonton!